Intro Bioskop, tempat hiburan ini sudah tidak asing lagi bagi pecinta film layar lebar. Bioskop menjadi salah satu dari sekian hiburan terfavorit yang dipilih oleh banyak orang untuk menikmati waktu luang bersama keluarga, teman, bahkan pasangan. Pada sejarahnya di Indonesia, Bioskop muncul pertama kali pada 5 Desember tahun 1900 di Hindia, Belanda. Tampilannya pada zaman itu merupakan rumah seorang Belanda di Kemponjahe yang diubah layaknya bioskop. Seiring dengan antusias, masyarakat pada saat itu mulai bermunculan bioskop-bioskop lain di beberapa kota di Indonesia. Pasca kemerdekaan, kemunculan bioskop pertama yang secara resmi beroperasi adalah Bioskop Metropol atau dikenal dengan sebutan Bioskop Megaria. Rahmi Rahim Hatta, istri wakil Presiden Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Sultan Hamukubono IX meresmikan bioskop berkapasitas 1.500 tempat duduk itu pada tahun 1951. Perlahan namun pasti, masyarakat kini dimanjakan dengan munculnya bioskop di setiap wilayah di tanah air. Pilihan film terbaru yang tayang fun menjadi magnet bagi para pengunjung untuk datang. Namun dibalik gemerlap kemunculan bioskop yang mengusung kemodernan. Nyatanya, bioskop kelas penengah pun masih bertahan di tengah masyarakat. Beberapa bioskop yang berdiri sendiri ini seakan tidak takut untuk kulung tikar, meski film yang diputar bukan film terbaru. Pasalnya, penonton yang datang mempunyai tujuan tersendiri, yaitu berbuat asusila. Kami pun penasaran, ingin mengetahui seperti apa bioskop itu sebenarnya. Kami mendatangi salah satu bioskop yang berada di wilayah kota Jakarta. Suasana bioskop ini layaknya bioskop di era 90-an. Terlihat sederhana, namun masih layak untuk dikunjungi. Ruang tunggu bioskop memang terlihat sepi. Hanya beberapa pasang muda-mudi yang sedang menunggu di bioskop. Dari yang kami lihat, papan informasi menunjukkan bahwa bioskop ini memiliki empat studio dan memutar beberapa film dengan genre yang berbeda. Namun jangan harap film yang diputar merupakan film terbaru. Untuk mengetahui seperti apa kondisi bioskop ini, kami pun memilih tiket untuk menonton. Namun sayangnya, dari empat studio yang ada, sang petugas hanya membuka satu studio saja dengan film bergenre action, dengan alasan sepi pengunjung. Bila diperhatikan, tiket bioskop yang diberikan tidak tercantum nomor tempat duduk. Meski bioskop ini belum memulai pertunjukannya, namun suasana di dalam bioskop sudah redup dan tidak memiliki sumber cahaya yang cukup. Dari pandangan tim di dalam bioskop, kami hanya melihat enam pengunjung saja yang saat itu ikut masuk ke dalam studio. Dan dua di antaranya adalah dua muda-mudi yang duduk tidak jauh dari kursi kami. Kondisi yang sepi dan harga tiket yang murah ini, nyatanya dimanfaatkan oleh sebagian penonton untuk berbuat asusila. Saat penelusuran yang tim Anyus Files lakukan, kami menemukan pasangan muda-mudi berusia remaja yang sering mendatangi bioskop untuk menyalurkan hasrat keduanya. Akhirnya, saya settingan-settingan sama dia, kita ngomongin, saya ngajakin dia gimana, kalau kita di bioskop aja, di yang di *** itu. Karena kan selain murah, aman juga karena gelap. Petruk yang masih duduk di bangku sekolah mendengar atas ini, memang sengaja memilih studio yang sepi penonton. Aman dan nyaman merupakan salah satu alasannya. Sejauh ini sih, saya sih gak pernah ketegur karena kita bisa cari tempat yang aman, dan juga kebetulan kita asalnya nonton, kita lihat studio yang sepi. Jadi tunggu orang masuk dulu ke studio yang rame-rame, baru kita beli tiket yang di tempat sepi. Ya, kadang jam 1, kadang jam 3. Petruk dan Melati, yang terbilang masih di bawah umur ini mengakui kepada tim, bahwa dalam seminggu mereka cukup sering mendatangi bioskop sepi ini. Menurut Melati, bukan hanya dirinya saja yang menjadikan bioskop sebagai lokasi berpacaran. Dirinya juga sering melihat para pelajar lainnya yang turut datang ke dalam bioskop. Iya, kita sama-sama masuk, terus juga gak malu lah. Dengar d*****, kita juga tahu. Kita juga d***** dulu gitu. Yang lain juga? Iya, yang lain juga d***** juga. Ada yang udah kerja, ada yang remaja juga, seumuran kita. Masuk itu juga banyak, ada yang udah kerja, ada yang remaja, seumuran kita. Ya gitu, remaja rata-rata, rata-rata ya cuman buat main ngepua. Ya kayaknya gitu, cuman buat hubungan seks bebas. Perilaku kecanduan seks sejak usia remaja ini membuat Petruk seringkali berbohong kepada orang tuanya untuk mendapatkan uang tambahan. Karena asal kepingin ya, udah sering ketagihan. Jadi, bohong sama orang tu untuk bilang bayar XPP. Jadi, saya salah, saya pakai untuk bioskopannya untuk *** sama peter saya. Tidak hanya Petruk, Melati pun mengaku sering bergantian untuk membayar bioskop ini. Bahkan, mereka sering bolos sekolah untuk nonton ke bioskop. Tujuan bioskop yang dihadirkan di tengah masyarakat seharusnya dijadikan sarana untuk menikmati sebuah film. Sayangnya, kontrol sosial dari pihak pengelola maupun pemerintah membuat remaja seperti Petruk dan Melati menjadi korban dari pergaulan bebas yang seharusnya belum dilakukan. Parahnya lagi, tidak hanya sebagai lokasi kumpul para pasangan remaja, Tim iNews Files pun menemukan adanya PSK yang berjualan dengan modus teman kencan di bioskop. Saksikan penerusurannya di segmen selanjutnya. Pertama, terima kasih. Terima kasih.